Hai assalamualaikum apa kabar sahabat Dapur Nengti semoga sahabat Dapur Nengti sehat selalu ya kita bikin cemilan yang sederhana dan enak tentunya hari ini yaitu pisang coklat meler meler bahan yang disiapkan yang pertama ada pisang nengti menggunakan pisang tanduk satu buah kemudian kulit lumpia satu sendok tepung maizena lalu ada keju bisa menggunakan keju cedar atau mozarella lalu ada Ceres langkah yang pertama yaitu pisangnya dipotong nah seperti ini motongnya ini satu buah pisang menjadi tujuh buah atau tujuh potong nah lalu tepung maizena nya ditambah sedikit air nah ini tepung maizena nya untuk sebagai perkat aja ya lalu siapkan kulit lumpia nya taruh pisang yang sudah dipotong tadi kemudian tambahkan Ceres nya Ceres coklat nah seperti itu ya sahabat Dapur Nengti simpel banget kan lalu tambahkan atau kita parut si keju mozarella atau keju cedar nya tergantung sahabat Dapur Nengti adanya keju apa ya kalau Dengti menggunakannya keju cedar ya setelah itu kuas dengan menggunakan kuasnya tepung maizena yang sudah dicampurkan dengan air tadi kita balurkan ke kulitnya jadi untuk menempel si kulit lumpia ini ya nah dilipat seperti ini jadi nanti bentuknya kotak oh ya sambil menunggu kulit lumpia nya dilipat-lipat untuk sahabat Dapur Nengti yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan klik lonceng notifikasi untuk mendapatkan resep-resep terbaru dari Dapur Nengti dan jangan lupa klik klik komennya ya Nah seperti ini melipatnya nah jadi sampai habis ya kulit lumpia nya dilipat dan sampai pisangnya juga habis nah ini satu buah pisang tadi Nengti bisa mendapatkan 7 buah pisang coklatnya jadi 7 buah nanti akan jadinya 7 buah pisang coklat meler ala Dapur Nengti seru banget kan masaknya simple banget tapi ini bisa membuat suasana keluarga menjadi ceria sore-sore gitu kan anget-anget makan pisang coklat mantap deh pokoknya bisa dicoba di rumah ya sahabat Dapur Nengti untuk sahabat Dapur Nengti kalau kebingungan beli kulit lumpia itu dimana ke pasar aja nanti juga ada kok kulit lumpia yang sudah jadi nah ini udah selesai semuanya lalu kita siapkan wajan kemudian tambahkan minyak goreng nah jadi nanti pisangnya itu akan kita goreng nah seperti ini semuanya digoreng setelah bawahnya berwarna coklatan dibalik balik semuanya ya nah ini udah matang jadi bisa untuk ditiriskan minyaknya lalu siap untuk disajikan ke keluarga taram pisang coklat meler ala Dapur Nengti semoga resepnya bermanfaat dan silahkan klik menu-menu yang lainnya ya sahabat Dapur Nengti siapa tahu bisa menginspirasi sahabat Dapur Nengti memberikan menu yang terbaik untuk keluarga jangan lupa subscribe terima kasih atas waktunya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh